kami akan menyampaikan dari SDS Indonesia ya terkait dengan pengenalan singkat ya terkait dengan standar system management keamanan informasi ya atau untuk standar ISO 27001 ya sebagai suatu best practice ya yang bisa diadopt ya diadopsi oleh perusahaan-perusahaan industri ataupun segala jenis bidang ataupun industri ya dalam hal ini untuk mengamankan ya informasi yang ada di dalam organisasi nah mungkin kita berangkat dulu ya kalau kita sering mendengar, kalau kita bicara informasi ya kalau disebut ataupun ditatakan oleh Alvin Koffler ya seorang futurolog ya bahwa siapa yang menguasai informasi dia akan menguasai dunia gitu ya judulnya jadi disini memang sudah ditambahkan ya dari dahulu ya bahwa bahkan hingga saat ini dan memang terjadi ya bahwa informasi saat ini sudah menjadi hal yang sangat kritikal ya ataupun bisa dianggap sebagai suatu aset bahkan ya bagi suatu perusahaan ya nah kalau kita mencoba membreakdown ya apa saja informasi ataupun fasilitas-fasilitas pendukung ya dalam pengelolaan informasi itu sendiri ya mungkin dari apa yang disampaikan ataupun bisa dilihat ya dari paparan kali ini ya mungkin kita bisa klasifikasikan yang pertama seperti aset informasi ya tentunya disini kalau kita bicara aset informasi ya ada data customer mungkin ya yang kita olah ya perusahaan kita kemudian mungkin juga kita menggunakan suatu sistem aplikasi ya ada database-nya disitu ya kemudian mungkin juga ada prosedur ya ataupun data-data transaksi ya mungkin ada Bapak-Ibu di perusahaannya menggunakan apa namanya semacam resource planning ya IRP ya ataupun sistem aplikasi lainnya untuk mendukung prosedur bisnis di masing-masing perusahaan ya itu adalah informasi atau juga ya dokumen-dokumen yang sifatnya tercetak ya dalam hal ini ada seperti bom ya bom ini bill of material misalnya ya untuk Bapak-Ibu yang mungkin lebih familiar istilahnya di factory ya atau penmanufaktur misalnya atau juga terkait dengan contract agreement ya atau juga yang lainnya dari sisi software ya sebagai suatu aset dalam hal ini ada aplikasi ada sistem ya baik yang dikembangkan sendiri atau kita menggunakan platform yang ada mungkin sepertinya juga dari Microsoft misalnya ya kemudian aset-aset physical ya ada komputer ya printer yang kita gunakan ya bekerja untuk sehari-hari termasuk di dalamnya tentunya ya pendukungnya dalam hal ini ada orang-orangnya ya yang melakukan ataupun mengeksekusi ya menjalankan sistem proses bisnis kemudian juga service yang digunakan internet ya cloud storage ya power ataupun jaringan kemudian juga tentunya aset yang sifatnya mungkin intangible ya tidak terlihat secara aset mata misalnya ya dari reputasi ya ataupun image ataupun yang lainnya ya ini tentunya adalah suatu informasi ya dan kalau kita bicara informasi tentunya ya itu ada suatu siklusnya ada love cycle-nya Bapak Ibu ya dari kita membuat ya informasi tersebut ya kemudian begitu informasi itu selesai ya kita buat ya kemudian kita simpan tentunya ya di dalam suatu perangkat suatu sistem ataupun bahkan mungkin ya secara simple sederhana kita simpan di dalam suatu lemari ya kemudian dari informasi tersebut ya kita akan gunakan gitu ya untuk mendukung proses bisnis ya keseharian kita di perusahaan ataupun tadi kita juga akan membagikan ya data atau informasi yang ada tadi kepada pihak-pihak yang terkait ya mungkin kita bicara antar departemen mungkin antar bisnis unit mungkin ya ataupun bisa jadi ke pihak eksternal dari perusahaan kita ya kemudian juga mungkin dari suatu informasi yang ada disini ada retensinya ya kemudian kita akan simpan dia kalau memang sudah tidak digunakan ya terkait dengan pengaksifan ataupun archiving-nya ataupun bahkan ya siklus akhirnya akan kita hancurkan ya jika memang sudah tidak relevan tidak-tidak diperlukan ya tentunya kita bicara informasi tadi dari siklus yang ada ya terkait dengan keamanan ya tentunya kita harus pastikan ya dari semua life cycle ataupun siklus yang ada disini kita bisa melakukan pengamanan ya terhadap informasi mengingat informasinya ada sebagai suatu aset yang penting ataupun kritikal di perusahaan kita nah kemudian ya kalau kita lanjut ya ke keamanan informasi ya ada tiga kata kunci yang biasanya kita ataupun menggunakan ya dalam hal ini ada CIA ya biasa disebut ya confidentiality integrity dan availability confidentiality ya jadi kerahasian dalam hal ini tentunya ya suatu informasi itu ya hanya diakses ya ataupun dilihat misalnya ataupun digunakan oleh mereka yang memiliki otorisasi ya jadi kalau kita bicara contohnya data di apa namanya HR ya di HRD misalnya kita bicara contohnya salary gitu ya tentunya tidak semua karyawan ya boleh gitu ya melihat salary misalnya dari employee yang lain itu sebagai contohnya ya tentunya harus ya terotorisasi saja atau kemudian yang kedua ya terkait dengan kata kunci yang kedua adalah integrity ya jadi tentunya dari sisi informasi sendiri bagaimana kita bisa memastikan bahwa informasi yang ada ataupun data yang ada dalam hal ini ya informasi tersebut adalah akurat dan ya komplit ya jadi integritas datanya ya itu bisa dipastikan bahwa data tersebut dibuat hari ini ataupun dibuat hari esok dia tidak akan berubah ya tanpa ada suatu otorisasi ya ataupun melewati suatu otorisasi terlebih atau kemudian yang ketiga availability ataupun ketersediaan ya tentunya juga bicara keamanan informasi ya dalam hal ini aspek yang ketiga adalah mungkin yang pertama ya kita tidak bisa bicara kekerjaan kerahasiaan ataupun integritas dari suatu data apabila informasi ataupun data tersebut tidak tersedia jadi availability dalam hal ini ya tentunya data ataupun informasi itu harus tersedia pada saat dia di kemudian nah kita mungkin masuk ya ke konsep sistem menjelaskan keamanan informasinya ya jadi kalau kita mengambil apa namanya definisi ya dari standar ISO ya apa itu keamanan informasi ya jadi keamanan informasi adalah upaya kita untuk menjaga dari aspek kerahasiaan integritas ataupun ketersediaan dari informasi jadi yang tiga pilihan ya nah kemudian ada lagi sistem manajemen keamanan informasi ataupun information security management system secara definisi apa ya definisi dia adalah suatu sistem manajemen ya bagaimana suatu organisasi ya dengan tentunya pendekatan berbasis risiko dalam hal ini ya perusahaan tersebut dapat membangun ya kemudian mengimplementasikan ya kemudian menjalankan kemudian juga mengawasi meninjau memelihara dan juga meningkatkan dari kamar informasi di dalam organisasi tersebut ya jadi SMKI adalah suatu sistem manajemen ya jadi yang ada di setiap suatu organisasi nah berikutnya ya nah kita mulai masuk pada standar ISO ya 27001 apa itu standar ISO 27001 jadi yang bapak ibu lihat saat ini ini adalah suatu cover ya yang kita ambil dari apa yang menjadi judul ya dari standar internasional jadi ISO 27001 sendiri ini adalah standar yang dikeluarkan oleh ISO ya Organisation Standardization ya International Standardization Organization ya ini yang mengeluarkan ya standar-standar yang menjadi acuan secara global di seluruh dunia ya terkait dengan penerapan salah satunya adalah sistem manajemen dalam hal ini 27001 adalah standar yang dimana kalau kita lihat dari judulnya adalah sistem manajemen keamanan informasi ya untuk keamanan informasi ya cyber security ya dan juga proteksi terhadap data proteksi ya jadi data pribadi dimana disini adalah suatu standar yang menjelaskan requirement ataupun persyaratan-persyaratan apa saja ya yang bisa dijadikan dasar ya landasan ataupun best practice bagi organisasi yang hendak menerapkan sistem manajemen keamanan informasi di dalam organisasinya dan untuk versi yang terakhir yang diperberikan itu ada di Oktober 2022 jadi ini masih ya bisa dibilang fresh from the oven ya baru keluar di Oktober yang lalu ya Bapak Ibu untuk standar ISO 27001 yang baik nah apa ya yang bisa kita ya dalam hal ini apa yang di provide ya oleh standar ISO 27001 ya ISO 27001 dalam hal ini ya yang pertama tentunya akan memberikan suatu persyaratan-persyaratan ya apa apa saja yang ataupun ketentuan apa saja ya yang harus dipenuhi ya oleh suatu perusahaan ya dalam menerapkan suatu sistem manajemen informasi ya disini dituangkan persyaratan-persyaratan yang mungkin dalam hal ini ya dituangkan dalam istilahnya close-lel ataupun pasal-pasal ya yang mana itu menjadi referensi ya penujukan yang harus dipenuhi oleh perusahaan kemudian juga kita bicara standar ISO 27001 ya dalam hal ini juga adalah suatu sistem manajemen yang berbasis ataupun dengan pendekatan risiko gitu ya jadi semua hal yang ada ya untuk kita bicara di organisasi memiliki risk tingkat keberterimaan risiko yang berbeda antara satu dengan yang lainnya ya tentunya tergantung dengan apa yang menjadi konteks dari masing-masing ya ataupun jenis industri bahkan ya yang ada di masing-masing organisasi ya kemudian kita bicara standar ISO 27001 juga adalah suatu sistem manajemen ya yang mana mungkin ketahui ya adalah suatu sistem manajemen yang berbasis proses ya dengan pendekatan proses ya mungkin Bapak Ibu sering mendengar adanya PDCA cycle ya ataupun siklus PDCA plan B CX ya ada yang sama ya ini juga adalah pendekatan yang ditetapkan di dalam standar ISO 27001 dan ISO 27001 sendiri ya ini bisa digunakan ya oleh organisasi perusahaan instansi ya untuk mereka dapat melakukan assessment ya untuk menilai kecukupan ya sejauh mana penerapan kemana informasi yang ada di suatu organisasi nah kemudian dari sisi standarnya sendiri ya jadi apa yang ada di dalamnya ya tadi mungkin sudah disinggung ada suatu persyaratan-persyaratan ada suatu klausul-klausul pasal-pasal ya yang harus dipenuhi ya dalam hal ini bisa disebut ya ada 10 klausul utama ya ataupun pasal utama ataupun elemen utama dan juga didukung oleh 93 kontrol anex ataupun objektif ya yang mana disini terbagi ke dalam 4 kategori ataupun 4 domain ya nah apa yang menjadi persyaratan yang dituangkan dalam hal ini ya di dalam standar ISO 27001 ini sifatnya jenerik Bapak Ibu ya jadi sifatnya dia dapat diterapkan ya di segala jenis organisasi ya tidak melihat apa industrinya tidak melihat ukurannya ya dalam hal ini ya apakah perusahaan tersebut menyediakan jasa layanan berupa produk ya ada produk yang ada ujutnya gitu ya ataupun jasa ya dalam hal ini semua organisasi dapat mengadopsi ya standar ini ya dalam penerapan sistem manajemen kaman informasi di perusahaan ya kemudian ya standar ini pun juga compatible ya dengan standar sistem manajemen lainnya jadi mungkin kalau Bapak Ibu juga sudah ketahui ya di dalam standar ISO ISO sendiri tidak hanya kita bicaranya 27.001 ada standar sistem manajemen untuk standar ISO yang lain ya mungkin seperti ISO 9.001 yang untuk sistem manajemen mutu ataupun lingkungan ya manajemen lingkungan ISO 14.001 anti penyuapan mungkin bahkan 37.001 ya ataupun 45.001 K3 ataupun yang lainnya nah 27.001 pun dimungkinkan ya mungkin dari sisi perusahaan Bapak Ibu misalnya yang sudah menerapkan ya salah satu ataupun beberapa sistem manajemen tadi ya dan untuk mengintegrasikannya dengan sistem manajemen kapan informasi ya dengan standar ISO 27.001 ini sangat dimungkinkan ya jadi itu ya setelah dengan apa yang ada di dalam standar ISO 27.001 ya nah jadi dengan tadi ya yang disampaikan ya dengan adanya siklus PDCA ya ataupun plan diharapkan ya standar ISO 27.001 ini dapat menjadi apa namanya rujukan ya ataupun acuan ya bagi perusahaan ya dalam mereka mungkin dari tahap awal ya kita merencanakan plannya ya kemudian menerapkan ya kemudian melakukan checking ya evaluasi kemudian juga kita melakukan pindah lanjut ya ataupun perbaikan ataupun improvement dengan eknya jadi bisa dikatakan bahwa standar ISO 27.001 ini menyediakan perspektif yang menyeluruh ya bagi suatu organisasi yang hendak menerapkan ya apa namanya SMKI bahkan dari scratch ya dari awal ataupun Bapak Ibu juga untuk perusahaan yang sedang memiliki suatu sistem manajemen bahkan ya mungkin juga tidak dari nol nah ini juga bisa diterapkan di organisasi Bapak Ibu sekarang nah secara struktur ya sendiri tadi yang disebutkan ada 10 klausul ya di dalamnya jadi disini mungkin dari apa yang menjadi persyaratan di dalam standarnya ya jadi ada penalan ada skopingnya ya kemudian mungkin kalau dikatakan klausul utamanya ya dari klausul 4 dari konteks organisasi ya bagaimana perusahaan dia harus memahami sendiri dari sisi internal organisasinya ataupun pihak-pihak yang terkait ya dalam hal ini yang mempengaruhi terhadap keaman informasinya ini harus dapat diidentifikasi ya kemudian kemudian leadership tentunya dalam hal ini adanya peranan dari top management ya dalam penerapan sistem management keamanan informasi ya di lingkungan organisasi support tentunya di dukung diperlukan dukungan dari sisi resources yang ada baik dari infrastruktur ya kita bicara sistem sistem aplikasi ya tools ataupun mungkin juga kita bicara resource adalah dari aspek human resource bahkan kemudian ya operationnya ya kemudian bagaimana kita menjalankan ya apa namanya operationalnya ya mungkin kita mempunyai satu prosedural ya ataupun SOP ataupun instruksi kerja ataupun yang lainnya ya kita akan menjalankan ya dalam hal ini performance evaluation ya tentunya juga kita diminta ya oleh standar untuk melakukan penilaian evaluasi terhadap penerapan SMKI-nya di dalam organisasi ya dan juga dalam hal ini ya salah satu prinsipnya adalah improvement ya tentunya juga dari sisi perusahaan diminta untuk selalu melakukan perbaikan ya terhadap implementasi SMKI ya apapun berdasarkan hasil evaluasi yang mungkin dari hasilnya disini terdapat beberapa peluang-peluang improvement yang dapat diimplementasikan oleh organisasi itu sendiri dan juga ya di dalamnya ya disini ada anextanya ya atau disini biasa disebut sebagai referensi pengendalian ataupun kontrol ya yang mana mungkin lebih spesifik menjelaskan apa-apa saja kontrol yang dapat diterapkan ya di dalam satu organisasi pada saat mereka menerapkan ya setting management keamanan informasi yang mungkin applicable di dalam perusahaan baik nah mungkin tadi yang spesifik ya Bapak Ibu kalau kita bicara kontrol anext ataupun adanya kontrol-kontrol yang harus diterapkan ya ataupun bisa menjadi rujukan dalam hal ini ya di dalam standar ISO ini dibagi menjadi 4 domain ya ataupun dari besar ya dari kontrol yang ada ya ini kita sudah mengadopsi kepada standar ISO 27001 yang terbaru ya yang versi 2022 jadi standar ataupun di domain yang ada sekarang itu terbagi kepada 4 spek ataupun domain yang utama yaitu organisational controls ya kemudian people controls kemudian ada physical controls ya dan juga technological controls ya dan dimana di dalamnya di masing-masingnya itu ada kontrol-kontrol yang lebih mendetail yang dituangkan sebagai suatu persyaratan yang dituliskan di dalam standar tersebut ya jadi mungkin disini yang ditunjukkan ini hanya beberapa saja ya Bapak Ibu jadi tadi kalau disampaikan sebelumnya itu ada 93 ya disini mungkin kita tunjukkan beberapa yang mungkin sebagai referensi saja jadi misalnya contoh di anex 5 ya kita biasa sebut itu ada anex ya anex 5 nya kontrol organisasi jadi tentunya ya di dalam organisasi dari sisi bagaimana kita memanajemen ya mungkin dari orang-orangnya ya tingnya ataupun yang lainnya tentu dalam hal ini juga ada suatu yang harus dikendalikan ya contoh ataupun disini ya dari 30 kontrol yang ada di dalam anex 5 ya mungkin yang kita bisa highlight sedikit misalnya contoh di anex 5 titik 3 ya segregation of duties tentunya kalau kita bicara pembagian kerja ya ibu di dalam suatu perusahaan ya tentunya ada pembagiannya gitu ya jadi tentunya misalnya kalau kita bicara kita sebagai contohnya melakukan pengembangan sistem aplikasi tentunya tidak bisa ya dari yang membuat requirement kemudian yang melakukan desainnya kemudian yang membuat aplikasinya kemudian yang menguji itu adalah ataupun sampai mendetoynya ya itu adalah satu orang gitu tentunya hal ini harus dibagi ya tentunya berkaitan yang ada kemudian threat intelligence ya dalam hal ini juga kita diminta ya oleh standar contohnya disini untuk lebih proaktif gitu ya tidak menunggu ya untuk proaktif mencari tahu gitu ya apakah ada suatu ancaman-ancaman baru misalnya yang ada di luar sana gitu ya apakah ada suatu ancaman virus ya yang mana disini mungkin kita bisa deteksi gitu ya ataupun kita akan bisa sebagai kontrol untuk kita prevention ya jadi ini tentu juga adalah suatu hal yang dipersyaratkan oleh standar klasifikasi ya informasinya di next 512 contohnya tentunya mungkin di beberapa perusahaan Bapak Ibu ada yang sedang menerapkan gitu ya bahwa kita mengklasifikasikan informasi yang ada di perusahaan dalam hal ini ya mungkin ada yang mengklasifikasikan ada dokumen rahasia ada yang mungkin untuk dokumen internal ataupun yang sifatnya umum ataupun publik ya nah itu juga adalah suatu yang kita harus tetapkan intellectual property rights mungkin dalam hal ini anex 532 yang mungkin ada kaitannya terkait dengan hak cipta ya bahwa misalnya kita menggunakan suatu perangkat menat Bapak Ibu ya dalam hal ini kita harus mengacu ya juga terkait dengan apa yang menjadi regulasi ya tentunya kalau kita menyatakan kita compliance ataupun conformance ataupun kita memenuhi dari apa menjadi persyaratan dari standar ISO ya kita tentunya tidak diperkenankan diperbolehkan untuk menggunakan misalnya suatu software yang yang ilegal misalnya ya dalam hal ini itu contoh di anex imang di anex imang ya tentunya juga aspek orangnya ya dalam proses pengendalian juga adalah hal yang dilihat oleh standar yang harus dilakukan pengendaliannya mungkin disini ada contohnya dua gitu ya dengan screening ya kita juga harus melakukan seleksi ya kita harus memverifikasi jika misalnya ada karyawan baru ya bapak ibu yang akan bergabung ya tentunya kita harus cek dari backgroundnya mereka latar belakangnya mereka ya dalam hal ini kita melakukan screening ya atau juga di anex 67-nya mungkin ini yang kalau sekarang sudah hal yang bisa ditatakan normal ya remote working ya dengan adanya pandemi ya dalam hal ini juga diatur ya bagaimana ketentuannya aturannya untuk dilakukan kerja dengan jarak jauh ya tentunya juga menjadi hal yang menjadi concern di dalam standar ISO yang juga diatur physical control juga tentunya kita bicara pengendalian fisik ya dalam hal ini domain yang ketiga tentunya juga kita harus pastikan ya akses terhadap fisik ya ataupun perangkat-perangkat ya dari area kerja misalnya ataupun dari perusahaan kita misalnya disini ada anex 73 ya mungkin kita membatasi untuk memasuki area-area tertentu ya yang ada di satu ruangan misalnya kita punya data center ataupun ruang server mungkin tentunya tidak semua orang diperbolehkan untuk masuk ataupun misalnya di perusahaan farmasi ya ataupun makanan ya disini makanan dimana mungkin di tim R&D-nya tentunya juga tidak diperkenankan ya semua pegawai disitu mungkin ada apa namanya informasi-informasi yang sensitif yang tidak boleh diketahui oleh pegawai lain equipment seating and protection ya perlindungan ya terhadap perangkat-perangkat ya kemudian juga secure disposal ataupun reuse of equipment jadi juga tentunya kita harus pastikan ya apabila mungkin kita bicara penggunaan laptop ataupun komputer di satu perusahaan oh ada lifetime-nya untuk 5 tahun sekali misalnya ya untuk selalu digantikan dengan yang baru tentunya juga kita harus pastikan bahwa data yang ada di dalamnya pun juga ikut kita lakukan penghapusan pemusnahannya kemudian yang terakhir ya tentunya kalau kita bicara informasi ya jadi adanya aspek tekniknya ya kita ketahui ya sekarang IT ya sudah menjadi satu imbler ya teknologi ya tentunya juga kontrolnya ya pengendaliannya juga harus hal ini ya secure authentication ya mungkin bagaimana kita akan mengakses ya sistem aplikasi yang ada di dalam satu perusahaan ya dalam hal ini tentunya harus ada proses autentifikasinya ya ataukah kita misalnya menggunakan multifaktor authentication dalam hal ini ya ataupun penggunaan OTP misalnya ya kita kirim via SMS ya ataupun yang lainnya ya management of technical vulnerabilities ya dalam hal ini juga mungkin terkait dengan patch management ya kita harus mengakseskan juga dari sistem operasi yang digunakan ya itu selalu update ya dan tertinggi dalam hal ini tentunya juga kita mengakseskan apa namanya bahwa sistem yang kita gunakan itu sudah yang terbaru dengan teknologi ataupun keamanan yang juga tentunya sudah terbarukan ya dalam hal ini management konfigurasinya tentunya juga bicara perangkat di dalamnya ada konfigurasi tentunya juga konfigurasinya ini harus dikelola ya ataupun penggunaan kriptografi ya enkripsi ya baik dari data ataupun petukaran data informasi yang mungkin kalau kita bicara lintasnya ya antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya tentunya saat ini enkripsi menjadi suatu kebutuhan ataupun yang menjadi keharusan ya ini mungkin beberapa tapi tentunya lebih banyak ya dari apa yang dipaparkan disini Bapak Ibu ya dari 93 pengendalian yang ada gitu ya mungkin sebagai contoh ya terkait dengan pelabulan informasi ya ini sebagai bentuk implementasi kita ya terhadap apa namanya kontrol dokumen ya kita menggunakan sampel misalnya kemudian juga untuk kita masuk ke dalam suatu aplikasi mungkin akan ada pop up untuk kita memasukkan username ataupun password gitu ya ataupun kita mau mengakses ke sharing folder kita misalnya ke OneDrive dalam hal ini ya tentunya ada kontrol aksesnya ataupun secara fisik ya mungkin contohnya disini ya penyerapan CCTV misalnya ataupun akses kontrol door ya ini adalah salah satu contoh implementasi yang bisa diterapkan oleh organisasi untuk memenuhi apa persyaratan di dalam standar ISO 27001 mungkin dari apa yang sudah disampaikan ya keluar oh oke keluar ya maaf saya tidak sengaja keluar ya saya izin untuk share kembali baik sudah muncul oke baik nah kemudian ya mungkin tadi dengan adanya ya mungkin masih bisa kami sampaikan ya berkaitan dengan apa yang ada di dalam standar ISO ya tentunya apa yang menjadi benefit ya bagi organisasi yang mengimplementasikan ya ataupun bahkan persatifikasi dalam hal ini ya setahap standar ISO 27001 tentunya yang pertama ya apa yang menjadi sasarannya ya organisasi bisa dikatakan dapat komplain ya dalam hal ini ya memenuhi sisi kepatuhan ya terhadap apa yang menjadi best practice yang tentunya kalau kita bicara standar ISO itu adalah standar yang diakui secara global ya jadi kita tidak hanya berbicara dari aspek lokal saja tentunya masyarakat ataupun regional bahkan ini adalah yang sifatnya global ya yang terlaku internasional yang kedua kita bicara terkait dengan ya mungkin Bapak Ibu yang menerapkan ya tentunya saat ini mungkin juga sudah disadari kita punya customer ataupun supplier ya ataupun bahkan shareholders dalam hal ini ya mulai lebih aware terhadap ramai informasi ya lebih menyadari ya bahwa kita apakah data yang kita tempatkan ya di dalam satu services ya ataupun layan apakah itu semua secure ya dalam hal ini tentunya juga menjadi concern dengan kita memenuhi atau menjalankan standar ISO-nya biar akan dapat memenuhi ekspertasi mereka with new business opportunities ya tentunya juga dalam hal ini tadi yang disampaikan ya dengan customer yang ada kemudian kemudian meningkatkan ya etik ataupun etika kerja ya mungkin dari dari employee ya dari pegawai dari karyawan kita tentunya ya kita bicara ya mungkin kalau dari kasus-kasus yang ada seringkali ya kebocoran itu kita tidak bicaranya dari sistem bisa jadi dari agak pun kebanyakan bahkan dari orangnya dari faktor manusianya gitu ya jadi dengan adanya kesadaran ya ini di-enverse ya dengan standar SO22 dan juga tentunya ya untuk dalam penerapannya ya ini dapat menghukum ya perusahaan juga ya untuk menurunkan ya paling tidak dengan potensi fraud ya kecurangan ataupun hilangnya ataupun adanya kebocoran dari sisi informasi dan mungkin terakhir ya terkait dengan kisah sesuatu ya apa saja faktor-faktor utama ya mungkin dari pengalaman kami yang bisa kami share ya kesuksesan dari suatu organisasi yang sukses ya tentunya dalam hal ini dapat menerapkan implementasikan standar ISO 27.1 yang pertama selalu ya tentunya adalah komitmen ya perlu disampaikan bahwa sistem manajemen taman informasi itu adalah suatu kebijakan yang tentunya agak kebijakan strategis gitu ya soal kita komit untuk menerapkan kebijakan ataupun standar ISO 27.001 ya ini adalah suatu kebijakan perusahaan ataupun top manajemen jadi bukan kita bicaranya satu project team ya satu divisi saja tidak tentunya ini adalah dibutuhkan komitmen dari top manajemen dalam hal ini ya dan seringkali juga kalau kita melihat ya mungkin dari pengawal kami ya bagi lembaga sertifikasi yang melakukan auditing ya ada kalanya kegagalan ya di dalam sistem manajemen ya keamanan informasi ini adalah kurangnya komitmen dari top manajemen lain ya selaras dengan apa yang menjadi sasaran dari bisnis ya tentunya juga ya apa yang kita buatkan dan tadi ya dikatakan ISO 27.001 itu adalah ya bagian dari sistem yang ada di dalam organisasi bukan suatu hal yang terpisah gitu ya ya kita dapat lebur tentunya di dalam prosedur yang kita punya SOP yang kita punya ya ataupun sistem ataupun aplikasi yang kita punya dalam penerapannya berkait dengan masing-masing keamanan kemasi kemudian juga hal yang menjadi kunci suksesnya ya tentunya juga ya dalam penerapannya Bapak Ibu adanya suatu tugas ya menang ataupun tanggung jawab yang mungkin ditetapkan secara jelas siapa yang bertanggung jawab misalnya terhadap suatu isu seperti aset kalau ada insiden siapa ya ataupun terkait dengan kebelanjutan bisnis ya bisnis-bisnisnya itu juga siapa ya tentunya semua ini ini juga harus ditelakkan secara jelas jadi siapapun yang terlibat dengan role yang mereka ataupun perang yang mereka ketahui ya dengan demikian juga dapat memastikan efektivitas ya dari penerapan SMKI awareness involvement ya seluruh personil yang terkait tentunya ya yang sedaranya meningkat keterlibatan seluruh personil yang ada tentunya juga akan meningkatkan ya suksesan dari organisasi dalam penerapan kemarinan evaluasi ya tentunya dalam hal ini juga tentunya perlu dilakukan secara evaluasi berkala kalau kita bicara ya di dalam standar ISO soalnya itu kita diminta contohnya ya melakukan audit internal Bapak Ibu ya kita harus melakukan penilaian mandiri di internal kita segala mana dari sistem manajemen kemana informasi yang kita sudah jalankan sejauh ini ya tentunya juga dari hal itu mungkin akan kita bisa melakukan suatu improvement-improvement ya di dalam prosesnya oh mungkin dari evaluasi yang dilakukan kita bisa memperbaiki dari sisi prosedurannya kita bisa memperbaiki dari sistemnya kita bisa memperbaiki dari aplikasinya ataupun yang baik baik mungkin itu ya singkat saja ya